Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai menentukan kecepatan di titik 3 ini. Kondisi seperti ini berlangsung atau dapat terjadi kalau misalnya sepenuhnya lurus, artinya apa? Luas ketika masuk itu sama dengan luas ketika keluar. Ini logam cairnya dituang, kemudian tertampung dulu di sini. Kemudian dia turun melalui titik 2 ini dan lanjut ke titik 3. Tempat masuk di titik 2 ini sama dengan tempat keluar di titik 3. Sekarang dengan menggunakan gambar yang sama Saya copy dulu. Oke. Nah. Tadi kan kita mau fokus pada titik 1 dan 3. Nah sekarang kita akan coba untuk fokus di titik 2 dan 3. Sekarang kita buat di titik 2 dan 3 ya. Nah. Sama kita tetap menerapkan persamaan bernauli ya. Saya tuliskan dulu persamaannya. di H2 ditambah P2 ditambah P2 ditambah P2 kuadrat dibagi 2 kali gravitasi sama dengan kita buka di plus ulang gitu ya. Cuma bedanya yang 2 dibagi 3. Rho Miro nya adalah Rho logam cair ya. Ditambah kecepatan di titik 3 lagi dengan 2G Nah sama ya dengan yang tadi kita mencoba melihat mana hal-hal yang bisa diseputi ini kan ya. Jadi mana yang biasama mana yang nol begitu ya. Nah kita fokus di 2 dan 3. Nah di titik 2 dan 3 ini karena di awal tadi saya sudah bilang ya bawasannya tempat masuk ya atau luasan ya atau pintu tempat masuk di titik 2 dan tempat keluar logam cair di titik 3 itu memiliki luasan yang sama ya. Nah berarti saya tulis di sini A2 sama dengan A3. Nah kalau A2 sama dengan A3 sesuai dengan hukum kontinuitas ya lalu continuity low ya atau hukum kontinuitas ya ini di medaniga buddha ya maka kalau kecepatan di A2 atau kalau ada pipa gitu ya ada pipa selada pipa ya ini sama ya A1 disini itu sama dengan A2 disini ya oh jangan ke satu ya kita buat AX ya AX nah ini ada AY disini ya nah ini sama ya jadi antara AX dan AY sama maka kecepatan ya ini kan mengalir ya misalnya dia mengalir dari kiri ke kanan ya ada itu sudah mengalir ya maka karena area AX dan AY itu sama maka kecepatan di X itu sama dengan kecepatan di Y ya karena lubangnya sama sama seperti kecepatan di pipa atau selang ya ketika selangnya itu masuk dan keluar yang sama maka kecepatannya akan sama beda kalau misalnya di ujung selang kita perkecil lubang keluarnya maka tentu kecepatannya akan berbeda gitu ya nah ini kan sama seperti hukum continuity low ya mungkin kalau rumusnya seperti ini ya A2 sama dengan A2 kali V2 V kecepatan ya sama dengan A3 kali V3 ya kemudian A2 dibagi A3 A2 dibagi A3 ini V3 dibagi V2 ya nah karena A2 dibagi A3 sama maka ya V3 dan V2 juga nilainya sama ya misalnya ini 4 bagi 4 sama dengan 1 kan ya maka yang sebelah kanan juga 2 bagi 2 misalnya maka 1 maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kecepatan di A3 itu sama dengan kecepatan di P2 ya oke kita dapat 1 ya dapat 1 kemudian H3 ya H3 tetap sama dengan 0 ya karena H3 kan yang titik paling bawah dia tidak memiliki ketinggian sehingga ketinggiannya kita tuliskan sebagai 0 oke nah dari informasi ini kita akan coba masukkan ke itu ya ini saya coba lagi H2 tetap ditulis ya karena H2 masih memiliki ketinggian nah kemudian ini ya P2 ya jadi tekanan di P2 ini sudah berubah ya tekanan di P2 ini sudah berubah kalau H3 dan H1 dia tetap sama karena yang H1 dia berhadapan dengan lingkungan luar jadi tekanannya tekanan atmosfer dengan yang H3 ini kan yang H3 ini masih kosong ya masih belum ada isinya juga tekanannya adalah tekanan atmosfer nah sedangkan di titik 2 ini dia sudah terisi sudah terisi logam cair sehingga tekanannya berbeda ya jadi tidak bisa dicoret antara ini dan ini ya tidak bisa dicoret ini Rho kemudian P3 sama dengan V2 ya P3 sama dengan V2 berarti kan ini sama ya bisa dicoret ya bisa dicoret sama dengan H3 oh iya H3 nya 0 ya ini 0 ya ini kan tidak usah dikulis ya berarti yang sebelah kanan bisa tekanan 3 atau P3 dibagi dengan Rho ya ini kalau saya rapikan dia akan menjadi ini saya kalikan Rho ini juga saya akan kalikan Rho ya berarti ini corak-corak tip P3 sama dengan Rho H2 ya ditambah Rho dikali P2 dibagi Rho ya berarti ini tidak dicoret ya jadi P2 nah kita ketemu ya suatu rumus nah jadi ya tekanan di titik 2 eh tekanan di titik 3 ya itu sama dengan tekanan di titik 2 ditambah dengan Rho ya Rho logang cair dikali dengan H2 ya H2 itu dari 2 ke 3 ini ya ini H2 gitu ya nah dari sini juga terlihat ya bahwasannya eh P3 itu lebih besar daripada P2 nah kok tau gitu ya kita misalkan saja misalkan P3 nya itu nilainya misalnya 4 4 kemudian P2 kita masukkan nilainya misalnya 1 ini angkanya random aja yang penting bener matematikanya ya P2 adalah 1 sedangkan Rho kali H2 itu sama dengan 5 ini kan kalau kita masukkan bener ya jadi P3 adalah 4 ya 4 sama dengan berapa 4 sama dengan oh ini bukan ini 1 kemudian nah ini 3 ya ditambah ditambah jadi P3 sama dengan 4 ya 4 sama dengan 1 ditambah 3 nah dari sini kan kelihatan ya ya bawasannya P3 lebih besar daripada P2 nah ini ya P3 lebih besar daripada P2 ya saya tulis ini ya P3 lebih besar daripada P2 ya sedangkan P3 ini adalah tekanan atmosfer ya disini kan sudah dikatakan tadi ya bahwa P3 adalah tekanan atmosfer ya nah ini P3 lebih besar daripada P2 yang mana P3 ini adalah tekanan atmosfer ya nah berarti kan begini ya tekanan di 3 lebih besar daripada tekanan di 2 tekanan di 2 ini adalah tekanan di pangkal 10 bagian atas ya nah nah ini kan menggunakan cetakan dari pasir ya biasanya kan menggunakan sand casting ya nah sand casting itu kan kalau dari mata kita melihat cetakannya padat gitu ya padahal kalau kita zoom itu kan ada rongga-rongga ya ada rongga-rongga dan rongga-rongga itu diisi oleh udara ya nah udara itu memiliki tekanan tekanan atmosfer ya sedangkan titik di 2 itu tekanannya lebih kecil daripada tekanan atmosfer maka ketika logam cair dituangkan ya maka udara yang ada di sela-sela logam eh udara yang ada di sela-sela pasir cetak ya itu akan tersedot ke titik 2 ini gitu ya nah yang menyebabkan nanti logam itu tidak bersih gitu ya karena ya dia sudah menyedot udara-udara sekitar yang ada di logam yang ada di apa namanya pasir cetak gitu ya mungkin kalau saya gambarkan yang akan seperti ini ya jadi kayak gini ya kayak gini nah bagian dalamnya sedangkan ini terbentuk dari pasir gitu ya ini pasir ada pasirnya gitu nah ini kan ada pasir ya kan di belah di titik sini kan titik 2 ya nah karena P nya lebih P2 ya ini P3 lebih kecil daripada P3 nah padahal udara yang ada di sini juga di sini juga P3 ya atau P atmosfer lah ya ini kan dikatakan P3 itu ya sama dengan tekanan atmosfer ya yang mana P3 lebih besar daripada P2 nah nanti yang ada adalah gas yang ada di selah-selah pasir ini dia akan sedot sedot ke titik 2 ini jadi kan nanti pedudanya 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 apa logam cairnya dia tidak bersih seutuhnya karena ketika dia mengalir melalui titik 2 dia menyedot udara-udara di sekitarnya ini nanti menyebabkan adanya kecatatan jadi hasilnya enggak bagus adanya oksidasi karena logam cairnya itu terlalu banyak menyerap oksigen oksigen dari udara di sekitarnya jadi itu konsep kenapa ada yang dinamakan dengan aspiration effect nah setelah ini di video selanjutnya setelah video ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menghindari daripada aspiration effect terima kasih atas partisipasinya sampai video ini mari kita lanjutkan di video selanjutnya selamat menikmati